Kita berdoa Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Dalam ibadah kami pagi ini Kami merasakan bahwa Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami Dan siap memberkati kami Kami mempersiapkan diri kami di hadapan Tuhan Biarlah ibadah kami berkenan bagimu Memuliakan dan meninggikan namamu Kami rindu Tuhan lewat firmanmu Kami mendapat berkat yang baru Yang dapat memperbaharui kehidupan kami Kami siap mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaat dipersilakan duduk Mari kita membaca dari Markus Pasal 8 Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 Kita akan baca dalam bentuk responsor ya 8 ayat 22 sampai 26 Yesus menyembuhkan seorang buta di Bethsaida Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida Disitu orang membawa kepada Yesus seorang buta Dan mereka memohon kepadanya Supaya ia menjamah dia Yesus memohon kemana orang terakhir Dan memohonnya ke depan terakhir Orang itu memohon ke depan lalu berkata Aku melihat orang Sebab melihat mereka berjalan-jalan Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon Yesus melihatkan ke depan lalu berkata Maka orang Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya Dan berkata Jangan masuk ke kampung Tema khutbah kita Kali ini bahasa Inggris ya Supaya maju dikit gitu Biasa bahasa Indonesia aja ini bahasa Inggris Coba kita baca sama-sama sama tema kita I see you Apa artinya Apa arti tema kita Saya melihat Kamu Kamu itu siapa Bukan kamu ya Saya melihat kamu bukan melihat Melihat teman Tapi maksudnya disini adalah Melihat Kristus Dia melihat Kristus Ini ceritanya tentang orang buta Tuhan Yesus sebelumnya Sudah pernah ke Bethsaida Kita melihat bahwa dia pernah ke kota Bethsaida Dan di kota inilah terjadi Angin sakal Ingat cerita murid-murid ya Yang mengalami angin sakal Mereka ketakutan Lalu ketika Yesus datang mereka anggap itu hantu Hantu gitu Padahal itu Tuhan Yesus yang berjalan di atas air Sebelum angin sakal Sudah ada Mujijat Mujijat yang dilakukan Yesus adalah memberi makan 5.000 orang Dengan 5 roti 2 ikan Ini mengingatkan kembali ya Yang sudah lalu Supaya Tidak berlalu Biasanya kalau sudah lalu Dia lalu semua gitu Lewat aja Ini kita ulangi lagi Mengingatkan Memori kita Kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan 5 roti 2 ikan Sisa 12 Baku Kemudian ini Angin sakal itu ya Diredakan oleh Tuhan Yesus Mujijat ini Terjadi Di Bethsaida Sekarang Tuhan Yesus datang lagi ke kota yang sama Dia datang lagi ke Bethsaida Kita melihat ya Dia kembali ke kota Bethsaida Banyak orang Banyak orang datang Untuk melihat Yesus Salah satu adalah orang buta Banyak ingin menjumpai Tuhan Mendengar pengajaran Dan banyak orang ingin disembuhkan Mendapat Mujijat Salah satu adalah orang buta Dia buta secara jasmani Waktu dia buta Dia tahu bahwa Yesus lah pertolongannya Yesus lah yang bisa menolong Menyembuhkan matanya Sehingga bisa melihat kembali Ternyata Ternyata di Bethsaida ini Cara Tuhan Membuat Mujijat beda Cara Tuhan menyembuhkan Beda Dengan tempat lain Disini Ada dua tahap Penyembuhan Dan pakai Ludah Ya saudara Kalau pakai ludah Menyembuhkan Agak risih ya Tetapi Tuhan memakai ludahnya Kenapa? Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa Yang bisa memakai bermacam-macam cara Dia tidak hanya memakai satu cara Untuk mengobati Kalau hanya satu cara itu Dukun Ya Kalau saudara pergi ke dukun Pasti cara yang sama Doa Bapak kami Mari kita doa Bapak kami Bapak kami yang di syurga Nah datang lagi pasien yang lain Doa Bapak kami Semua pasien sama caranya Tapi Kristus Bukan demikian Dia banyak cara untuk menyembuhkan Membuat Mujijat Supaya nyata kepada manusia Bahwa dia adalah Allah Allah yang punya kuasa Allah yang punya banyak cara Untuk menolong manusia Termasuk dalam menyembuhkan Mata orang buta Nah tahap pertama Kita melihat ketika dia bertanya Kepada orang buta ini Waktu dia memegang matanya ya Lalu dia bertanya Ini tahap pertama Apakah kamu sudah melihat? Tetapi jawabnya apa? Ya Aku melihat Tetapi seperti melihat manusia Berjalan-jalan Seperti pohon-pohon Ini Jadi dia melihat manusia itu Seperti pohon ini Bukan seperti manusia ya Tapi seperti pohon Ini ada matanya Ini ada mulutnya Tapi pohon yang berjalan Ada uratnya Jadi manusia itu berurat gitu Seperti itu yang dilihat oleh orang buta ini Pada tahap pertama ketika Yesus Memegang matanya Bukankah Tuhan Yesus adalah maha kuasa? Bukankah Tuhan Yesus biasanya bekerja sempurna? Mengapa kali ini dia buat tanggung-tanggung? Gitu ya Biasa sempurna Sekali disembuhkan Sembuh total Tapi ini mengapa dua tahap Mengapa tahap pertama masih seperti berjalan Pohon Pohon berjalan Manusia seperti pohon-pohon yang berjalan Ya Yang kedua Tahap yang kedua Dia sudah bisa melihat dengan terang Karena dia sudah sembuh ya Orang buta sungguh-sungguh dapat melihat Dan telah sembuh Ini sembuh total Tahap kedua Dia telah sembuh total Bisa melihat dengan jelas Manusia yang berjalan tadi ya sudah manusia Bukan lagi seperti pohon Terang Ini Sengaja Dibuat oleh Tuhan Karena Murid sendiri Melihat Yesus Murid sendiri Dalam Pengenalan akan siapa Yesus Tidak jelas Jadi Tuhan Yesus Membuat gambaran Penyembuhan orang buta ini Untuk Ya Memperlengkapi murid-muridnya Menjelaskan kepada murid-muridnya Bahwa Pengenalanmu terhadap diriku pun Samar-samar Maka orang yang mengenal Yesus samar-samar Gak jelas dia Orang yang melihat Siapa Yesus dengan samar-samar Maka mengikut Yesus pun dia Tanggung-tanggung Karena samar Siapa Yesus menurut saudara Gak jelas Ya Kita bisa melihat Dari Dari Pasal Pasal 6 Dari Markus Pasal 6 Ayat 52 Johanes Pasal 6 Ayat 52 Mari kita baca bersama-sama Dua Tiga Ya Sebab sesudah peristiwa roti itu Mereka belum juga mengerti Dan hati mereka Tetap degil Hati mereka tetap degil Hati mereka tetap tidak mengerti Siapa Yesus ini Samar bagi mereka Karena mereka melihat Yesus Dalam banyak hal Banyak mujijat Tapi tetap samar Maka mujijat yang di Beceda ini Sengaja Tuhan buat Dua tahap Supaya mereka mengerti Demikianlah pengenalanmu Terhadap aku Seperti itulah Tanggapanmu Melihat diriku Kau melihat diriku itu samar Kamu tidak jelas Menilai siapa aku Walaupun sudah banyak mujijat Kulakukan Di depan matamu Di tengah-tengah orang banyak Yang kamu lihat sendiri Tapi Pengenalanmu akan aku Masih samar-samar Ini Sama juga dengan kita Saudara Dalam kehidupan kita yang nyata Bisa banyak firman Banyak perkataan Tuhan Yang sudah kita dengarkan Yang sudah ada Kita alami Tetapi Pengenalan akan siapa Yesus itu Masih samar Masih seperti pohon-pohon Berjalan Artinya begini Pengenalan kita itu Maunya Yesus itu Persis seperti Yang kita harapkan Yesus itu Maunya Sama seperti Di keinginan kita Itu samar itu Kalau tidak sesuai Dengan harapan Keinginan Di dalam hati kita Kita kurang yakin Kepadanya Kita cepat Tolak dia Ini namanya Pengenalan yang sama Cepat kali bertindak Cepat menolak Karena apa? Karena pengenalan Tidak jelas Masih Samar-samar Nah lalu Tuhan Menceritakan Bagaimana dia Karena pengenalan Murid-murid ini Masih samar Ini Ini tanda kali Membuktikan bahwa Mereka sebenarnya Menantikan Mesias Mereka Tahu Mesias datang Mereka berharap Mesias itu Pasti datang Dan ketika Mesias datang Mereka mau Supaya Mesias itu Menjadi Raja Menjadi Pemimpin Yang berkuasa Di tengah-tengah mereka Yang mengalahkan Orang Romawi Ini harapan mereka Ternyata Harapan mereka Sirna Mengapa? Yesus bukan Datang sebagai Prajurit Yang hebat Prajurit Yang tegas Tetapi justru Tuhan Yesus datang Sebagai orang yang Rasa Muridnya itu Lemah Karena waktu Ditangkap Dia tidak Melawan Waktu Disalip Dia tidak Melawan Ini dalam Pandangan mereka Itu Tidak Masuk Akal Tidak Sesuai Harapan Harapan mereka Maunya Kristus Yang mereka Harapkan Mesias itu Adalah Gagal Perkasa Punya Kuasa Lalu bisa Mengalahkan Musuh mereka Secara Politik Ternyata Kehadirannya Sebagai orang Yang Lemah Tidak Melawan Waktu Ditangkap Tidak Melawan Waktu Disalipkan Ini Tidak Bisa Diterima Murid-murid Maka Pengenalan Mereka Tidak Jelas Itulah Arti Tanda Kali Ini Tidak Jelas Untuk Apa Kristus Datang Apa Tujuan Mesias Datang Ke Bumi Samar Maka Tuhan Yesus Menjelaskan Karena Bagi Mereka Samar Tuhan Menjelaskan Dalam Pasal 8 Ayat 31 Mari Kita Baca Markus 8 Ayat 31 Karena Belum Mengerti Maka Tuhan Dengan Terus Terang Menjelaskan Kepada Mereka 8 Ayat 31 2 3 Ya Kemudian Mulailah Yesus Mengajarkan Kepada Mereka Bahwa Anak Manusia Harus Menanggung Banyak Penderitaan Dan Ditolak Oleh Tua Tua Imam Imam Kepala Dan Ahli Ahli Taurat Lalu Dibunuh Dan Bangkit Sesudah Tiga Hari Karena Samar Tidak Jelas Apa Misi Kristus Datang Ke Bumi Maka Terus Terang Yesus Katakan Anak Manusia Akan Ditangkap Anak Manusia Akan Dianiaya Anak Manusia Akan Mengalami Banyak Siksaan Penderitaan Lalu Dibunuh Mati Tapi Bangkit Kematian Tidak Diterima Oleh Murid Kematian Itu Tidak Masuk Akal Bagi Mereka Kebangkitan Juga Tidak Diterima Oleh Mereka Itu Yang Terjadi Dalam Pikiran Murid Murid Maka Kenapa Tuhan Sengaja Membuat Penyembuhan Terhadap Orang Buta Itu Dua Tahap Sebenarnya Dia Mau Mengajar Muridnya Ini Gampang Bagi Dia Sekali Sembuh Sembuh Tanpa Alat Bisa Tapi Proses Penyembuhan Ini Supaya Murid Murid Belajar Demikian Lambannya Kamu Mengerti Siapa Aku Demikian Lambannya Kamu Menangkap Apa Misiku Datang Ke Bumi Ini Sehingga Kau Tidak Melihat Dengan Jelas Tetapi Sudara Sudara Pengalaman Murid Murid Bisa Sama Dengan Pengalaman Kita Sering Kita Kecewa Kepada Tuhan Karena Harapan Kita Tidak Tercapai Kita Kecewa Kepada Tuhan Kita Menolak Tuhan Karena Tidak Sesuai Dengan Pemikiran Kita Tidak Sesuai Dengan Logika Kita Tidak Sesuai Dengan Harapan Harapan Kita Harapan Kita Maunya Kristus Itu Begini Maunya Yesus Itu Seperti Ini Begitu Tidak Jadi Seperti Harapan Kita Kita Kecewa Kita Menolak Kita Kurang Yakin Padahal Bukan Seperti Konsep Pemikiran Kita Yang Diikuti Oleh Tuhan Justru Kita Yang Harus Tunduk Kita Yang Harus Ngikuti Pola Pikir Kristus Tujuan Kristus Apa Tujuannya Datang Ke Bumi Itu Yang Harus Jelas Dalam Pikiran Kita Jelas Di Dalam Mata Rohani Kita Pengenalan Kita Kalau Itu Tidak Jelas Kita Pasti Lebih Banyak Kecewa Pengenalan Yang Samar Akan Kristus Membuat Saudara Sering Kecewa Tapi Pengenalan Yang Jelas Apa Rupanya Tujuannya Datang Untuk Apa Rupanya Dia Mati Buat Apa Dia Menderita Oh Ini Tujuannya Rupanya Untuk Diriku Dia Tidak Menolak Penderitaan Dia Tidak Menolak Kematian Oleh Karena Inti Daripada Keselamatan Ada Di Dalam Penderitaannya Ada Di Dalam Kematian Tanpa Dia Menderita Tanpa Dia Mati Tak Ada Pengampunan Dosa Tak Ada Keselamatan Bagi Manusia Maka Walaupun Dia Diejek Walaupun Dia Dihina Walaupun Dia Diam Dia Diam Dia Tidak Berkata Apa Apa Dia Tidak Membela Dirinya Dan Dia Tidak Melepaskan Dirinya Tetapi Dia Melakukan Kehendak Allah Dia Melakukan Kehendak Allah Untuk Penyelamatan Umat Manusia Jadi Misi Kristus Harus Jelas Bagi Kita Kalau Saya Tanya Saudara Apa Misi Saudara Datang Kepada Tuhan Jangan Jangan Misi Kita Datang Dengan Misi Tuhan Datang Beda Kita Datang Kepadanya Dengan Tujuan Tujuan Yang Berbeda Dengan Tujuan Tuhan Datang Kepada Kita Maka Tidak Tercapai Waktu Tujuan Kita Tidak Tercapai Doa Kita Tidak Terjawab Kita Mempersalahkan Tuhan Itu Namanya Pengenalan Yang Samar Ya Pernah Kita Kecewa Ketika Doa Kita Tidak Terjawab Pernah Ya Pasti Berarti Kenapa Kita Kecewa Karena Kita Mau Memaksakan Kehendak Kita Harapan Kita Itu Harus Jadi Tuhan Namun Tuhan Nyatakan Tujuanku Datang Misiku Adalah Untuk Mati Ini Misi Tuhan Untuk Mati Di Kayu Salib Dan Sesudah Mati Dikubur Pada Hari Ketiga Bangkit Dari Kuburan Sesudah Bangkit Barulah Dia Naik Ke Surgah Ini Tujuan Jadi Apapun Yang Dilakukannya Mujizat Mujizat Apapun Yang Dia Perbuat Tujuan Akhirnya Harus Mati Mujizat Bantai Kematian Tak Ada Pengampunan Dosa Mujizat Mujizat Yang Dia Lakukan Tanpa Dia Harus Mengalami Kematian Maka Tak Ada Keselamatan Jadi Kalau Kita Mendapatkan Doa Doa Kita Terjawab Semua Tapi Kalau Kalau Kematiannya Tidak Ada Pada Kita Pengaruh Bannya Kita Tidak Terima Keselamatan Tidak Menjadi Milik Kita Jadi Begitu Lambangnya Murid-murid Mengenal Siapa Yesus Begitu Lambangnya Mereka Mengerti Apa Tujuan Yesus Datang Lalu Kita Mungkin Lebih Cepat Sedikit Dari Murid-murid Lebih Cepat Apanya Lebih Cepat Nangkap Lebih Cepat Nangkap Yang Kurang Benar Bukan Nangkap Jelas Siapa Dia Kalau Murid-murid Tadi Sudah Bersama Dengan Dia Berjalan Bersama Dia Makan Dengan Dia Bekerja Melihat Mujizat Itu Pun Lambat Apalagi Kita Kita Pun Mendengar Pendengaran Mendengar Firman Mendengar Kebenaran Melihat Mujizat Mengalami Perbuatan Tuhan Tapi Tetap Tidak Mengerti Apa Yang Terpenting Dalam Kehidupan Ini Semua Pun Doa Kita Terjawab Kalau Tidak Sampai Iman Kita Kepada Kristus Yang Mati Dan Bangkit Tentu Semuanya Itu Akan Menjadi Kesiasiaan Semua Yang Kita Dapatkan Itu Doa Doa Kita Yang Terjawab Akan Menjadi Sia Sia Tanpa Kepada Iman Akan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Jadi Inti Iman Adalah Kristus Mati Kristus Bangkit Untuk Pengampunan Bagi dosa Seluruh Manusia Dan Untuk Membawa Kita Kepada Hidup Yang Kekal Nah Sesudah Turunnya Roh Kudus Kita Melihat Ini Tadi Sebelum Turun Roh Kudus Mereka Tidak Ngerti Tetapi Sesudah Turun Roh Kudus Barulah Mata Rohani Mereka Terbuka Ini Tahap Kedua Tahap Pertama Samad Tahap Kedua Mereka Mengenal Mengerti Apa Tujuan Yesus Datang Maka Waktu Orang Buta Itu Sembuh Pun Dia Katakan Jangan Pulang Kampung Kenapa Gak Ngerti Juga Itu Jangan Pulang Kampung Gak Percaya Juga Itu Jadi Orang Yang Gak Ngerti Dan Orang Yang Gak Percaya Gak Bisa Melihat Banyak Hal Tak Kan Bisa Melihat Banyak Perbuatan Allah Tuhan Tidak Perlihatkan Lagi Kepadanya Tapi Orang Yang Percaya Kepada Yesus Yang Mati Dan Bangkit Maka Perbuatan Tuhan Akan Dinyatakan Lebih Banyak Bagi Dia Jadi Saudara Saudara Masih Ragukah Kita Bahwa Tujuan Yesus Yang Sebenarnya Adalah Untuk Mati Dan Bangkit Maka Kristus Ketika Mati Bangkit Naik Ke Sorga Itu Yang Kita Bahas Kemarin Sesudah Dia Sampai Di Sorga Baru Turun Roh Kudus Membuktikan Dia Sudah Sampai Kristus Sudah Sampai Di Sorga Baru Roh Kudus Turun Buat Apa Roh Kudus Turun Meneguhkan Meyakinkan Manusia Bahwa Yesus Memang Sungguh Sungguh Telah Mati Yesus Nyata Sudah Mati Sudah Bangkit Dan Sudah Naik Ke Sorga Maka Maka Aku Turun Itu Tujuannya Jadi Tujuan Roh Kudus Adalah Menginsapkan Manusia Menyadarkan Manusia Bahwa Tujuan Yesus Itu Sudah Tercapai Misi Kristus Datang Ke Bumi Sudah Digenapi Jadi Roh Kudus Itu Yang Meneguhkan Sudah Genap Kalau Itu Sudah Genap Ketika Kau Percaya Kau Akan Diselamatkan Pada Saat Kau Terima Kematiannya Kau Terima Kebangkitannya Maka Engkau Akan Diampuni Dan Engkau Akan Dibangkitkan Bersama Dengan Dia Itu Arti Daripada Roh Kudus Turun Jadi Roh Kudus Itu Adalah Melanjutkan Apa Yang Telah Dikerjakan Kristus Dia Bukan Membuat Berita Baru Jadi Berita Roh Kudus Sudah Berita Baru Dia Hanya Meneruskan Mengulangi Mengingatkan Mengajarkan Apa Yang Pernah Diajarkan Yesus Ketika Dia Di Bumi Ini Jadi Pengajaran Roh Kudus Tidak Beda Dengan Pengajaran Kristus Pengajaran Roh Kudus Itu Adalah Mengajarkan Tentang Siapa Kristus Itu Dan Untuk Apa Dia Datang Maka Waktu Roh Kudus Turun Murid Murid Diteguhkan Murid Murid Rasu Rasu Semakin Diakinkan Akan Kematiannya Akan Kebangkitannya Barulah Mata mereka Terbuka Dan Sejak itulah Petrus Tidak Takut Mati Tapi Ketika Yesus Masih Di Bumi Pengenalannya Samar Samar Waktu Yesus Ditangkap Diadili Dia Takut Mati Sehingga Dia Sangka Jadi Orang Yang Tidak Ngerti Apa Arti Kematian Dan Kebangkitan Yesus Dia Takut Sekali Mati Tapi Orang Yang Mengerti Apa Makna Kematian Apa Makna Kebangkitan Dia Tidak Takut Mati Karena Kematian Itu Harus Terjadi Kematian Harus Jadi Karena Tubuh Kita Ini Adalah Tubuh Berdosa Maka Harus Tinggal Di Bumi Dan Roh Jiwa Kita Yang Sudah Ditemus Oleh Kristus Ini Yang Dibawa Kepada Allah Sehingga Tidak Ada Ketakutan Untuk Mati Siapa Yang Masih Takut Mati Hari Ini Kalau Belum Menerima Kristus Kalau Dia Bilang Aku Tidak Takut Mati Berarti Tidak Ngerti Ya Kalau Sudah Menerima Kristus Aku Tidak Takut Mati Itu Benar Ya Kenapa Karena Sudah Ada Tempat Ada Tempat Tempat Kekal Yang Disediakan Allah Sesudah Meninggalkan Bumi Kita Diterima Di Tempat Yang Baru Rumah Bapak Di Sorga Itu Jauh Lebih Indah Itu Jauh Lebih Nyaman Aman Gak Ada Kesusahan Lagi Gak Ada Air Mata Gak Ada Penderitaan Gak Ada Sakit Penyakit Tapi Semua Yang Susah Susah Berlalu Diawali Dengan Kesenangan Suka Cita Ya Jadi Orang Yang Sudah Menerima Kematian Dan Kebangkitan Yesus Dia Tidak Takut Mati Siapa Yang Takut Mati Di Sebelah Kanan Saya Ya Sebelah Kanan Satu Dua Tiga Empat Biar Banyak Takut Mati Sebelah Kiri Saya Siapa Yang Takut Mati Ya Sudah Banyak Siapa Yang Takut Mati Ya Takut Angkat Tangan Sebelah Kiri Siapa Yang Takut Mati Ya Masih Banyak Ya Oke Itu Positif Kalau Takut Mati Itu Positif Kenapa Kengerian Kematian Tanpa Kematian Kristus Kita Akan Mati Selamanya Jadi Ingat Mengapa Yesus Harus Mati Karena Tanpa Kematian Kristus Upah Dosa Kita Adalah Maut Berarti Setiap Manusia Yang Tidak Menerima Kematian Yesus Dia Yang Akan Mengalami Upahnya Maka Kematian Itu Mengerikan Jangan Santai Jangan Menganggap Sepilih Kalau Belum Menerima Kematian Kristus Ketika Kita Percaya Kematian Yesus Menggantikan Kematian Kita Barulah Kita Menang Pengorbanannya Di kayu salib Menggantikan Kita Barulah Kita Bisa Bersyukur Tapi Kalau Belum Ada Yang Menggantikan Saudara Berarti Kengerian Di Depan Tambah Usia Tambah Dekat Kemaut Setan Tidak Pernah Bukakan Ini Iblis Tidak Akan Bukakan Ada Maut Di Depan Tetapi Kristus Yang Mengasihi Kita Dia Nyatakan Kepada Kita Supaya Nanti Kita Tidak Menyesal Di Kemudian Hari Jadi Saudara Saudara Jangan Anggap Bahwa Firman Tuhan Ini Dongeng Firman Tuhan Ini Adalah Fakta Ini Kebenaran Yang Menyatakannya Sudah Kesurga Sekarang Dia Sudah Pernah Datang Di Bumi Dia Sudah Mengalami Siksaan Mengapa Allah Mau Disiksa Karena Betapa Mengerikan Api Neraka Itu Kalau Nggak Ngeri Neraka Nggak Mungkin Allah Mau Menderita Dia Bukan Manusia Biasa Kayak Kita Bodoh Bukan Dia Allah Maha Tau Allah Maha Kuasa Lalu Menjelma Menjadi Manusia Mengalami Siksaan Karena Dia Tau Siksaan Dia Pineraka Jauh Lebih Sakit Maka Dia Rela Menggantikan Posisi Kita Itu Bukti Nyata Bahwa Neraka Itu Sungguh Sungguh Ada Surga Itu Sungguh Sungguh Ada Karena Dia Sudah Kesurga Kalau Tadi Tuhan Yesus Mati Bangkit Lalu Dia Dia Awang Awang Ya Kemana Aku Ini Katanya Itu Kita Bisa Heran Ya Gak Ada Surga Tapi Dia Bukan Seperti Itu Waktu Dia Bangkit Dia Langsung Naik Ke Surga Disaksikan Oleh Murid Murid Mata Rasul Melihat Ketika Dia Naik Berarti Sungguh Yesus Itu Naik Ke Surga Dan Apabila Aku Telah Sampai Di Surga Aku Akan Mengutus Roh Kudus Kepadamu Dan Roh Kudus Sudah Turun Ya Sesudah Turun Roh Kudus Baru Rasul Rasul Semakin Teguh Dengan Iman Mereka Jadi Saudara Saudara Yang Dikasih Tuhan Yang Masih Ragu Akan Upah Dosa Ialah Maut Sadarilah Sadarilah Perjalanan Saudara Kedepan Makin Dekat Dengan Maut Itu Berarti Kengerian Kalau kita Sudah Percayakan Kematiannya Menggantikan Posisi Kita Lalu Kita Sambut Untuk Diri Kita Kedepannya Adalah Kebahagiaan Rumah Rumah Bapak Menantikan Kita Jadi Kita Sama-sama Berjalan Tampah Umur Itu Namanya Berjalan Berjalan Satu hari Berjalan Dua hari Satu minggu Setahun Akhirnya Sampai Tiba Waktunya Teng Pulang Pulanglah Gak Bisa Ditunda Ketika Tuhan Katakan Pulanglah Tidak Ada Manusia Yang Bisa Menunda Jadi Kalau Kita Belum Mempersiapkan Diri Siapkan Secepat Mungkin Anggaplah Besok Kita Sudah Pulang Kalau Kita Enggak Besok Pulang Kan Kita Enggak Berlambat Pasti Kita Mempersiapkan Diri Secepat Mungkin Bagaimana Supaya Keselamatan Itu Menjadi Milik Kita Sudahkah Saudara Melihat Dengan Jelas Atau Melihat Dengan Samar Coba Lihat Teman Sebelahnya Jelas Atau Samar Manusia Kan Nah Itu Pengelihatan Just Money Tapi Kalau Orang Yang Naik Tensi Melihatnya Berputar Putar Naik Tensinya Jadi Melihat Sebelahnya Kok Putar Kau Nak Katanya Kenapa Kau Berputar Putar Karena Dia Yang Putar Pikirnya Orang Yang Dilihat Yang Putar Putar Kita Pun Begitu Melihat Yesus Kalau Pengenalan Kita Tidak Jelas Maka Kita Anggap Yesus Itu Bukanlah Tuhan Yesus Itu Bukanlah Mesias Dia Bukan Mati Tapi Dia Mau Menjawab Semua Persoalan Persoalanku Dia Mau Menjawab Semua Doa Doaku Sesuai Keinginan Keinginanku Itu Yang Aku Harapkan Itu Samar Berarti Siapa Yang Mengharapkan Yesus Seperti Keinginannya Dia Masih Melihat Seperti Melihat Pohon Pohon Yang Berjalan Jalan Tapi Melihat Yesus Sebagaimana Mestinya Dia Datang Dengan Misi Yang Jelas Yaitu Harus Mati Harus Mengalami Banyak Siksaan Dan Bangkit Pada Hari Ketiga Ini Sudah Terjadi Kematiannya Sudah Terjadi Kebangkitannya Sudah Terjadi Sudahkah Sudara Melihat Dia Dengan Jelas I See You Kan Gitu Apakah Kamu Sudah Melihat Dia Dengan Jelas Tanya Sebelahnya I See You Melihat Allah Dengan Jelas Atau Samar Samar Apakah Kita Melihat Allah Samar Samar Itulah Membuat Gak Ada Gerget Dari Hati Kita Orang Melihat Samar Samar Itu Gak Ada Semangatnya Gak Ada Keseriusannya Gak Ada Apinya Tapi Orang Yang Melihat Dengan Jelas Dia Berapi Api Karena Dia Tahu Perjalanan Sudaranya Semakin Dekat Ke Api Neraka Gak Mungkin Dia Diam Itu Kalau Melihat Dengan Jelas Tanpa Kematian Yesus Tak Ada Pengampunan Dosa Tanpa Kebangkitan Yesus Tak Ada Kemenangan Maka Sudah Dikerjakannya Dia Sudah Mati Dia Sudah Bangkit Naik Ke Sorga Roh Kudus Turun Untuk Meneguhkan Iman Kita Bahwa Misi Yesus Sudah Tergenapi Misi Yesus Itu Sudah Genap Dan Sekarang Genapkanlah Di Dalam Diri Kita Masing Mari Kita Berdoa Kami Mengucap Syukur Kepadamu Untuk Firman Yang Sudah Memperjelas Pengertian Kami Bagaimana Murid-muridmu Sendiripun Melihat Dengan Samar Samar Walaupun Banyak Mujijat Yang Sudah Mereka Alami Tetapi Pengenalan Mereka Akan Tuhan Belum Jelas Sama Dengan Pengalaman Kami Kami Sudah Mendengar Firman Begitu Banyak Kami Sudah Mendapat Pengertian Pengertian Yang Jelas Dan Kami Sudah Mengalami Mujijat Tetapi Pengenalan Kami Akan Engkau Belum Jelas Dengan Mata Rohani Kami Oleh Karena Itu Kami Mohon Kepadamu Singkapkanlah Kepada Kami Bukakanlah Rahasiamu Bagi Kami Supaya Kami Mengenal Tuhan Dengan Jelas Kami Melihat Engkau Dengan Mata Rohani Kami Supaya Kami Tidak Ragu Untuk Mengikut Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin